Hai, teman-teman. Hari ini kita bakal bikin boneka yang super keren dari kardus. Iya, kayak biasa. Kita mulai dengan nyiapin detailnya. Ambil pensilmu dan ayo mulai. Pas semua detailnya udah digambar dan dipotong, kamu bisa bikin garis tepinya. Garis hitam di sepanjang potongan ini bisa dipakai-pakai spidol biasa. Oke, sedikit lagi. Dan cukup. Su, lihat. Udah bener belum? Sammy. Bercanda. Ah, sini ku bantu. Minggir. Uh, ada kecelakaan kecil. Oh, Sammy yang malang. Nih, aku kasih lagi. Nih, di-chat ya. Aku mau nambahin beberapa sentuhan. Dan bonekanya selesai. Lihat, teman-teman. Ho, ho, ho. Lihat like-nya. Wow, ada banyak. Teman-teman, tambahin terus like-nya. Hey, vlogger. Bisa bantu aku menggambar ini? Aku nggak bisa tanpamu. Sebentar ya. Oh, gambarnya udah siap. Dan aku datang. Ayo mulai mewarnai. Kasih pipinya warna pink karena ini warna favoritku. Oke, kalau gitu aku harus warnain matanya. Oke. Dikit lagi. Dan selesai. Tinggal dipotong aja deh. Yap, nah. Kamu bisa motong tanpa bantuanku. Jadi desainer jelly ini mau ngambil baju baru boneka ini dulu. Dan semuanya udah aku siapin. Jadi gimana desainer favoritku? Ya ampia, Sam. Kacau banget. Semuanya terlalu kecil. Padahal dia boneka. Kalau gitu, ayo bikinin dia pakaian baru. Sebentar ya. So, kamu ngapain? Kamu narap permen karet di sini? Stop, Sam. Tapi, ah, bentar, Sam. Ini cuma karet lengket spesial. Nih, liat. Sekarang kita bisa lepas patang potongan-potongan itu ribuan kali. Keren, kan? Astaga, naga. Keren banget. Sam, tenangkan dirimu. Mungkin udah waktunya aku mendesain pakaiannya. Aku bosan nunggu. Oke, oke. Sammy, aku turutin kamu deh. Tapi kita bakal gambar apa. Aku udah punya sketch, Sam. Pas dapet inspirasi, aku langsung bikin ini. Eh, jangan begini. Nggak cocok banget. Mana warna dan kecerahannya? Oh, oh, oh. Maaf. Kamu nggak sadaran ya? Nih, kamu warnain sendiri. Sammy, tenang. Kamu tetap penata gayang hebat kok. Ya, iyalah. Men-temen, lihat. Semuanya cocok banget sama dia. Dia bisa langsung pergi ke pesta pantai. Ya, kan? Susie, aku punya baju yang lain. Please, sebentar aja. Jangan dong. Oh. Waduh, dia pingsan. Kita butuh ambulans. Cepat. Segera datang. Waktu kita nggak banyak. Pertama-tama topang bahu kirinya. Lalu bahu kanannya. Kayak gini. Sam, dia udah siuman. Ini dia. Wah, ajaib ya. Hah, untung aja. Setelah beraktifitas seharian, kita bikin dia santai ke salon kecantikan. Numpang lewat. Siap mulai potong rambut di salon kecantikan kertas. Wah, warnanya banyak. Pilih yang mana ya? Oh, aku tahu. Aku coba rambut merah. Kita ambil foto sebelum makeover dulu ya. Katakan jelly. Oh, cakep. Teman-teman, lihat gaya rambut yang kita punya. Yuk, cobain. Hati-hati. Kayak gini. Rambutnya nggak kepanjangan, Suzy. Apalagi di bagian depan. Gimana ya? Kurang cocok aja gitu. Tenang, aku perbaiki semuanya ya. Aha, dia bakal punya poni yang indah. Nggak ada gaya rambut keren tanpa ikut-ibut bergoyang. Ayo bikin. Silahkan, Su. Siap, Sammy. Aha. Suzy, pas kamu ngegolong rambutnya, aku bikin pita ini. Hah, Sammy. Ini dia yang kita butuhin. Aku tahu. Tapi aku juga bikin sesuatu. Aku bikin leantin ini dan kacamata hitam. Oh, cantiknya. Dan kalungnya sebagus ini pas dia pakai. Kacamata hitam ultramodis siap dipakai. Ayo perbaiki poninya. Oh, dia ibut. Pencet tombol like-nya kalau kalian setuju, teman-teman. Lihat si fashionista ini. Dia harus masuk sampul majalah. Sil, tolong. Sammy, ada apa? Panggemarnya pada heboh. Kita butuh kaya baru. Cepat. Kalau gitu, ayo kita buat. Semoga dia suka rambut pirang. Dan, whoosh. Gitu caranya. Bahkan poninya yang indah ada di sini. Tapi gaya rambut berbeda aja nggak cukup. Kita ubah total semuanya. Suzy, gimana kalau kita ubah fitur wajahnya? Jadi nggak ada yang kenalin dia. Ide bagus. Pinjam ya. Aku senang bisa membantu. Teman-teman, sekarang bodekah kita pasti nggak bisa dikenali lagi. Lihat betapa imutnya dia. Dan begini cara dia ngasih kamu ciuman jauh. Muah, muah. Kita ganti kalungnya dengan coker tebal. Sempurna. Dan lengkapi penampilannya dengan anting trendy. Andai aku punya juga. Sekarang keritingin rambutnya sedikit. Kayak tadi. Suzy, aku punya sesuatu yang lebih cekup. Jatohkan. Wah, ide bagus, Sammy. Oke, kita jepit podinya. Gulung sedikit. Lalu tahan. Lihat jepit rambut paling keren ini. Oh iya, hampir aja lupa. Makasih, Sammy. Nggak masalah. Dan akhirnya penampilannya selesai. Siapa yang selangkai di boneka yang sama kayak tadi? Hei, siapa yang mau kesalahan sama aku hari ini? Ayo mulai. Aku kasih lihat semuanya. Oh, ini penata gaya favoritku. Sama mereka, Sam. Oh. Hahaha, halo semuanya. Ayo juju rambutmu. Yap, ayo. Santai aja. Tarik nafas dalam. Kami akan menata rambutmu. Hah, nyamannya. Kamu pasti terkejut. Aku nambahin bahan spesial ke Sambo ini. Jadi apa semuanya siap? Dalam hitungan satu, dua, tiga. Apa yang terjadi? Tenang, jangan teriak nyonya Suzy. Kita belum selesai. Potongan rambut Randy akan memperbaiki segalanya. Hiu, dia ketiduran. Ya ampian. Ayo buatin dia masker mata supaya tidurnya nyenyak sampai selesai. Kayak gini. Sekarang dia bakal mimpi indah. Oh, jadi kita gak bakal ngehias tatanan rambutnya? Baiklah. Bakal kok. Jangan marah. Ayo ambil aksesorisnya. Sebentar ya. Oh, ayo Su. Kita udah punya boneka lucu. Lalu boneka genit. Dan sekarang kita punya boneka tukang tidur. Dan aku punya yang lain. Lihat ini, Su. Wow, flamingo kecil. Oh, imutnya. Pas banget buat ngehias pakaian boneka kita. Lihat. Kamu tau peng aneh? Kita udah coba rambut pirang, rambut coklat, dan rambut merah. Tapi belum ada rambut. Pink. Bener juga. Masa pink ketinggalan. Tapi kita bisa dengan mudah membuatnya sekarang. Hah? Siapa tadi? Wah, ya ampian. Cepat banget, Suzy. Aku kan belajar dari kamu, Sam. Selain itu aku bikin kepangan modis. Keren, kan? Tunggu, aku punya ide bagus. Ide bagus apa? Ambil keren ini, Su. Biar kepangnya nggak lepas. Oh, iya. Makasih, Sammy. Sana-sama. Jadi apa yang harus aku bikin sekarang? Oh, aku tau. Aku mau menggambar sesuatu. Semua pasti terkejut. Wah, Sammy. Mana kejutanmu? Kami nggak sabar. Aku datang. Ini dia, Suzy. Gimana menurutmu? Serius? Hah? Aku suka bentuknya. Ayo kita coba. Oh, cocok banget sama dia. Ya iyalah. Ayo lihat ke cermin. Wah! Oh, Sammy. Kamu harus hati-hati. Ups. Maaf. Maafin aku, please. Oh, kok ekspresinya gitu? Dia kayaknya agak kesel sama kamu. Ah, Sammy. Kamu harus hati-hati. Nggak lucu, Suzy. Gimana menurutmu? Kalau aku kasih dia kado, apa dia bakal maafin aku? Kayaknya dia udah nggak marah, Sammy. Tenang aja. Tapi boneka ini bakal jadi pemberontak. Ini dia. Dan gambar pakaiannya pas banget. Hei, aku nggak ngerti. Teman-temanku mana? Ups. Maaf. Ayo kita kasih lihat semuanya ke penonton. Siniku! Mua. Mua. Nah Hai semua, selamat datang di salon kuku kertas pertama di dunia, senangnya. Nah, ini jam sebelasan, klien pertama aku akan tiba, doain ya. Tidak, tidak, janjian dulu ya. Sampai jumpa. Eee, jadwal buat monster besok, sama-sama. Oh, kamu datang. Hai, senang bisa ketemu. Silahkan, boleh lihat tanganmu? Coba tunjukin. Ah, enggak, 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 enggak apa-apa. Tenang, aku cuma nguap kok. Ah, hehehe. Hmm, mulai dari mana ya? Tepat, desain kuku. Banyak pilihan nih. Ini desain warna-warni, dan ini untuk pecinta unicorn. Gimana dengan ini? Eww. Gak mudah ya, tapi akan kucoba. Aku tahu seleramu. Lihat nih, desain terinspirasi dari Ratu Elsa. Ah, kamu juga suka? Keren. Kuambil dulu alatnya ya. Ini, udah disetujui oleh Elsa dan Anna sendiri. Mau dilihat dulu? Minyak kutikula itu harus. Top coat dan base coat untuk kuku. Dan krim tangan. Akan ku tunjukin semua, jangan buru-buru. Kita jelas butuh kikir kuku hari ini. Betul. Lihat kuku panjang ini. Ini butuh perawatan. Pertama, bersihin. Aku butuh kuas dan semprotan pembersih. Juga... Hei, ngapain kamu di sini? Sana. Wush, wush. Sekali lagi. Aha, itu dia. Tisu basah. Masih ada apa aja di situ? Kutuang semua aja, ah. Ups, sorry. Langkah ini nanti aja. Yuk dimulai dengan yang lain. Kamu jadi gak sabar ya? Nah, ayo dimulai. Yuk kita mulai. Kamu akan suka. Sini tanganmu. Dekat lagi. Hmm, coba lihat kayak apa. Ya ampun. Kamu juga lihat? Nah, kita banyak kerjaan nih. Tapi aku gak takut. Kamu juga jangan takut. Yuk dimulai. Tisu basah dari Olaf keren. Aku rasa kita butuh beberapa. Ini dia. Dilap sampai bersih ya. Wah, lihat efek instan ini. Kotoran di bawah kuku juga hilang. Kita ke tahap berikutnya. Yuk dicek kukumu. Ini butuh banyak perhatian. Oh, ini gak cocok. Kamu jelas butuh rencana perawatan khusus, ku. Makeover SOS dari Suf. Ini alat P3-ku. Kuubah setelannya. Oke, bisa dimulai. Luar biasa. Lalu potong kukumu. Panjangnya. Gak apa-apa. Tinggal dipotong dikit lagi. Bagus. Beres. Ini kita buang aja semua. Kuti kulang gak rata juga harus dibuang. Kayak gini. Syukurlah kamu suka. Yuk bersihin tanganmu dan lanjut. Gali, tolong ditahan dikit ya. Iya, susah motong dengan rata. Coba, kita butuh kikir kuku. Sini tanganmu. Kukumu bakal bersinar. Tahap terakhir rapiin panjangnya. Nah, gimana tampilannya? Luar biasa. Iya kan? Salonku bikin semua klien bahagia. Peralatan dasar beres. Terus apa ya? Eh iya, kuku tiruan dari Elsa. Ada banyak pilihan nih. Pilih yang kamu suka. Yang mana? Oke, coba liat. Yang ini. Gak cocok lagi. Ini dia. Bentuk ini pas banget. Aha, siapin kukumu buat makeover. Wah, cantiknya. Yuk pakein juga yang lain. Ups, tenang ya. Oke. Makasih. Luar biasa. Boleh kufoto? Boleh, dong. Keren. Biar kuambil ponselku. Ini pas banget buat postingan baruku. Nah, kamu siap ke tahap berikutnya? Siap, dong. Hehe, keren. Gak perlu nunggu lagi. Ayo. Base coat adalah bagian paling penting manikur yang bagus. Mana kukumu? Lapisan kuku kertasnya kayak asli. Kamu suka? Kurasa satu lapisan. Oke. Yuk kita pakein semua. Tunggu. Tangan tetap di meja ya. Nah, gitu. Keringin lapisannya pake lampu khusus. Biar cepat. Hap. Terus tunggu aja. Udah kering. Kita bisa bikin nail art. Yuk kita lihat semua desainnya. Aha. Ada berbagai warna dan aplikasinya. Kita mulai dengan warna dulu. Spidol bisa jadi kuteks di salon kertas. Nah, sampai sini kamu suka. Hehehe, keren. Syukurlah kamu suka. Janji ntar makin bagus lagi. Nail art Elsa gak lengkap tanpa foto Elsa. Yuk dibikin yang keren. Aku suka banget desain ini. Kasih like ya men-teman kalau kamu suka salonku. Keren. Jangan lewatin kesempatan nulis lirik ini. Hehehe. Dan hujan glitter mulai turun. Hah, kamu gak suka warna ini? Sini kubet tulit. Dengan kuku kertas, gampang. Ini dia. Gimana? Luar biasa. Nah, yuk disini dihias juga. Ini manusia salju imut. Semua nyanyi yuk. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Hehehe. Nah, aku butuh lampu LED lagi. Oh, hai semi kertas. Bilang hai ke semuanya. Sam emang tahu caranya masuk. Yuk kita keringin kukumu. Langkah ini perlu. Aku rasa 30 detik cukup. Tinggal ditunggu aja. Pertama cek dulu. Hmm, sempurna. Tapi ini belum selesai ya. Manikur sekeran ini butuh glitter. Hahaha, berkilau ya. Pasang glitter di kuku pakai lem kuku. Cukup setetes kecil aja. Oleh selapis tipis lem pakai kuas. Lalu ambil glitternya. Kita butuh dikit aja. Ratain dengan hati-hati kayak gini. Ajaib. Beres nih. Oke, agar kuteks lebih tahan lama, kita kasih top coat yang cepat kering. Tunggu beberapa detik. Dan kukumu beres. Tutup tiap kuku dengan satu lapisan top coat. Aha, jangan lupa kutikulanya. Hmm, harumnya minyak ini. Kamu mau pelembab tangan lembut dari Erendel? Aku mau. Aku tahu. Oles krim dengan gerakan pelanen angin. Biar krim mudah diserap kulit. Ini dia. Nah, coba lihat. Kamu senang? Wah, kerennya. Syukurlah kamu suka. Boleh kufideoin buat channelku? Boleh dong. Makasih. Ayo. Makasih udah datang. Sampai jumpa. Pelanggan setia dapat diskon lho. Dadah. 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 Bye.